Tersangka kelima pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Putri Chandrawati kembali lolos penahanan oleh Polri. Putri tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Baris Rim Polri pada Rabu 31 Agustus kemarin. Namun, ia harus wajib lapor dua kali seminggu. Tim Kuasa Hukum Putri, Arman Hanis, menjelaskan kliennya tak ditahan setelah pihaknya mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya terkait kemanusiaan, yaitu kesehatan Putri yang tidak stabil serta memiliki balita. Arman mengklaim alasan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 31 KUHP. Sebagai kuasa hukum, ia pun bersyukur penyidik mengabulkan permohonannya. Arman juga mengatakan meski tidak ditahan, istri Ferdis Sambo itu diberikan wajib lapor dua kali seminggu. Selain itu, kliennya juga dicekal atau dilarang berpergian ke luar negeri. Arman memastikan kliennya akan kooperatif menjalani semua proses hukum, sehingga pihaknya juga meminta pengertian masyarakat karena Putri Candrawati dipastikan tidak akan kabur. Terpisah Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menanggapi penangguhan penahanan terhadap Putri Candrawati oleh Polri. Menurutnya, keputusan untuk tidak menahan Putri menjadi kewenangan penyidik dan Komnas HAM tidak ingin mengintervensi. Namun demikian, Komnas HAM ingin mengingatkan agar Polri mempertimbangkan aspek keadilan dan kelanjaran proses hukum, sehingga dapat transparan. Berikut Tribuners wawancara bersama Kuasa Hukum Putri Candrawati, Arman Handis terkait kejadian ini. Selengkapnya. Ya, terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak melakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31, kaya 1 puak. Itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan penahanan alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempelai anak kecil, dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Sehingga kami mengajukan permohonan itu tidak melakukan penahanan terhadap Ibu Putri, tetapi ini diberikan wajib lapor dua kali seminggu. Dan saya dimohon kemungkinan ini adalah bahwa ini memang sesuai dengan pasturan yang lain. Dan juga Ibu Putri sudah diberikan. Kami menjamin juga selama tim dengan kondisi yang betul. Jadi, hari ini jadi Ibu Putri akan dikatakan. Sejak ada kemampuan, 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 sampai kemampuan. Mulai minggu. Jangan hari apa, Pak? Mulai minggu, Pak. Jangan hari apa, Pak? Dua kali seminggu. Harinya, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!